Terima kasih Menikmati konten baru yang menampilkan Kedua anggota grup itu yang masih Menjalani tugas wajib militer mereka Tapi pengumuman terbaru Tentang acara itu telah membuat beberapa Penggemar merasa kesal pada episode Ketiga, Jimin dan Jungkook ditemani oleh V yang menemani mereka Dalam kunjungan mereka ke Jeju Secara keseluruhan, ia muncul dalam 3 Dari 8 episode program tersebut Karena itu, tidak mengherankan Jika V disertakan dalam beberapa foto Untuk pengumuman buku foto resmi Ari Suar Dalam poster resmi tersebut V muncul bersama Jimin dan Jungkook Dalam 2 foto besar Detail poster menarik perhatian Banyak penggemar V yang menyadari bahwa nama V Tidak disertakan, meskipun acara itu Awalnya ditujukan untuk Jungkook dan Jimin Penggemar berpendapat bahwa ia tampil Mengesankan, banyak yang merasa bahwa Ia setidaknya harus disebutkan namanya Karena ia ditempatkan dalam foto-foto Pada pengumuman tersebut Di sisi lain, beberapa orang merasa bahwa V seharusnya tidak ditampilkan karena Pembawa acaranya adalah Jungkook dan Jimin Penggemar V sebelumnya Melontarkan keluhan terhadap hype Terkait fancam V yang hilang Sementara itu, dokumenter Jungkook I am still picu kritik terhadap hype Detail kecil tapi penting dalam film Dokumenter baru Jungkook menerima kritik Pada tanggal 18 September Jungkook I am dirilis di bioskop Film ini mengikuti Jungkook saat Ia mempersiapkan perilisan album solo pertamanya Golden Sejak dirilis pada bulan November 2023 Golden telah menduduki puncak perbincangan Dan menerima ulasan yang umumnya positif Dari para kritikus Meskipun Golden adalah album Soap perdana Jungkook Bintang itu juga telah merilis single solo Termasuk Never Let Go Never Let Go dirilis pada 7 Juni 2024 Sebagai penghormatan kepada para penggemar Meskipun Never Let Go dirilis Sebagai bagian dari acara ulang tahun BTS ke-11 2024 BTS Vesta Single itu merupakan lagu solo yang dinyanyikan oleh Jungkook Karena itu beberapa penggemar tidak senang melihat Never Let Go dinyanyikan oleh BTS Bukan Jungkook dalam kredit Jungkook I am still Para penggemar ini kini menarik perhatian Kebagian kredit DX dan menuding hype Mengaitkan Never Let Go dengan BTS Kritik ini muncul hanya beberapa hari Setelah hype dituduh menargetkan Jungkook Karena mendukung New Jeans di tengah perseturuan hype Yang sedang berlangsung dengan mantan CEO Adore Min Hee Jin Dengan komentar menghina dari karyawan hype Tentang Jungkook yang picur reaksi keras Penggemar menuntut agar karyawan hype Ditindak lanjuti atas komentar mereka Tentang Jungkook Pada tanggal 14 September Jungkook mengunggah foto anjing peliharaannya BAM Melalui akunnya BOW BAM Dengan judul Seniman Tidak Bersalah Ia juga menambahkan 5 emoji hati pada teks itu Yang senada dengan warna yang digunakan Anggota New Jeans untuk promosi mereka Setelah berspekulasi Akhirnya dipastikan bahwa postingan tersebut adalah Jungkook yang tengah menunjukkan dukungannya kepada junior yang masih muda Setelah postingannya yang mendukung New Jeans Karyawan hype diketahui berbicara negatif tentang keterlibatan Jungkook Dalam situasi tersebut di aplikasi Blind Blind adalah platform bagi karyawan untuk berbicara secara anonim Tentang tempat kerja mereka dan harus diverifikasi menggunakan email kantor Penemuan postingan ini membuat penggemar merasa marah Terutama mengingat beberapa komentar tampaknya secara langsung menghina Jungkook Para penggemar menuntut agar karyawan tersebut ditindak lanjuti Dengan mengirim email masal ke perusahaan terkait masalah ini Beberapa tagar dan tren yang mendukung Jungkook juga digunakan Sementara itu Jungkook ungkap foto bayi baru lahir dalam dokumenter I Am Still Jungkook memberikan penggemar pandangan dibalik layar tentang kehidupan Sebagai superstar global dengan Jungkook I Am Still Film dokumenter yang dirilis pada 18 September ini Mengikuti Jungkook saat ia mempersiapkan album solo pertamanya Golden Selain klip video dari penampilan dan persiapan di studio Jungkook juga menyertakan foto-foto masa kecilnya yang belum pernah dilihat sebelumnya Inilah foto bayi Jungkook yang terlihat sangat imut di kereta dorongnya Dan close up pipi tembemnya yang mengembaskan Apakah ada yang mengambil mainannya? Siapa yang membuatnya menangis? Kita ingin tahu Dari era Love Yourself Tears BTS hingga kolaborasinya dengan Calvin Klein Jungkook telah mengenakan banyak denim sepanjang karirnya Penampilannya tidak akan pernah ketinggalan zaman Tentu saja, Armie Sangat Gembira melihat lebih banyak kehidupan Jungkook sebelum debut Jungkook juga bikin fans menangis gara-gara sikapnya yang mengharukan Jungkook menyentuh hati penggemar dengan film dokumenter barunya Jungkook I Am Still Film ini dirilis di bioskop 18 September mengikuti Jungkook saat mempersiapkan album solo pertama Golden Selain klip video yang ditampilkan dan persiapan untuk studio Jungkook juga menaburkan detail pribadi yang menyentuh di sepanjang dokumenter Hingga bagian kredit bergulir Beberapa Armie yang jeli melihat 6 penyebutan khusus dalam kredit RM Jin Suga Jehoop Jimmy Dunphy Nama-nama anggota BTS adalah yang pertama tercantum di bawah tajuk penampilan unggulan Siapa meet you? RM tanggapi surat hangat penggemar untuk bria lain Pada tanggal 18 September, RM dari BTS mengejutkan Army saat ia mengunjungi Weverse Karena saat ini ia tengah sibuk menjalani wajib militer RM hanya muncul sebentar Tetapi ia berhasil berinteraksi dengan beberapa unggahan penggemar RM menarik perhatian atas perasaan jujurnya tentang dinas militernya dan tanggapan genitnya kepada Army Tapi salah satu tanggapannya menjadi viral Seorang Army bernama Julie menulis surat yang menyentuh hati kepada biasnya dan membagikannya melalui Weverse Tapi ia menulis surat itu kepada meet you bukan RM Sehingga membingungkan member BTS itu yang bertanya siapa meet you? Interaksi yang tak terduga itu dengan cepat beredar di X dan menjadi viral di kalangan Army Lebih dari 10 ribu tweet terkait telah dibagikan saat artikel ini ditulis Namun banyak penggemar yang mengetahuinya Zeros mengenali meet you sebagai anggota Zero Base One Sock meet you Beberapa penggemar bahkan membayangkan cinta segitiga fanfiction yang paling tak terduga Julie yang berhasil berdiri dan menanggapi masalah tersebut melalui X Mereka mengungkapkan bagaimana kesalahan itu terjadi Julie punya pesan yang berbeda yang disimpan di aplikasi catatan mereka untuk idola yang berbeda Dan saat panik atas aktivitas RMD Weverse yang tiba-tiba muncul Julie secara tak sengaja menyalin dan menempelkan pesan yang salah Tapi ya meet you adalah sub meet you dari Zero Base One Dan akhirnya meet you dari Zero Base One menanggapi ini Interaksi itu memicu banyak meme yang lucu Beberapa bahkan memvisualisasikan kejadian lucu tersebut Julie mengungkapkan dalam twitter barunya bahwa mereka memberitahu meet you Melalui plus chat tentang viralitasnya Meet you menanggapi dengan memberitahu Julie bahwa mereka harus menjadi promotor resmi Meet you menambahkan love you sebagai ungkapan rasa terima kasih Di sisi lain RM menarik perhatian atas kejujurannya di postingan tentang pendaftaran militer RM telah menarik perhatian karena kejujurannya ketika berbicara tentang pendaftaran militernya RM mendaftar bersama V Desember lalu untuk dinas militernya Sejak mendaftar wajib militer RM terus memberikan kabar terbaru kepada penggemar melalui media sosial Baik itu dengan hadir di Weverse atau menggunakan gambar di Instagram Pada telepembelah September RM mengejutkan netizen ketika RM hadir di Weverse Dan mulai menjawab komentar penggemar di Weverse Selama waktu singkatnya sang idola sangat aktif membalas komentar tentang apa saja dengan humor dan kepribadian yang jenaka Khususnya tidak mengherankan bahwa banyak postingan yang membahas tentang tugas militernya Dan RM dengan senang hati menanggapinya Ketika seorang bertanya kepadanya apa yang membuatmu bahagia akhir-akhir ini Sang idola menjawab bahwa ia telah menyelesaikan lebih dari 50% tugas militernya Seorang penggemar mengatakan bahwa saat ia selesai bertugas RM akan bercerita tentang militer selama 24 jam Sang idola dengan kocok menjawab tentang seberapa jauh ia mampu melangkah Dan menambahkan ada banyak hal yang ingin aku katakan Ketika postingan itu dibagikan netizen menyukai bagaimana RM begitu jujur kepada mereka Dan banyak yang tidak sabar menunggu hingga ia keluar untuk mempocorkannya Secara khusus, RM tidak pernah berbahasa-bahasi dalam berkata-kata dan berpendapat Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih